Pemirsa nasib naas dialami seorang siswa SMA di Luhu Utara Sulawesi Selatan Jumat Sore. Korban bersama sepeda motornya tertabrak minibus dan terseret sejauh 2 km. Sampat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Kantor Mapores Luhu Utara mendadak ramai Jumat Sore. Seorang pengemudi minibus Sampi 53 tahun menyerahkan diri usai menyeret tubuh seorang murid SMA sejauh 2 km. Korban tersangkut di kolong mobil dan terluka parah di sekujur tubuh. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Peristiwa berawal saat Mardikal 17 tahun dan Muzalifa 15 tahun yang tengah berboncengan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba ditabrak minibus yang dikendarai Sampi. Muzalifa terpental dan mendapat pertolongan, namun tidak bagi Mardika yang terseret hingga ke halaman Mapores. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapores, Luhu Utara. Nasruddin Rubak, MNC Media, Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan.